Badan Keahlian DPR RI melakukan Memorandum Understanding dengan Universitas Negeri Surabaya atau UNESA sebagai penguatan implementasi bidang kewirausahaan guna memuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ditemui usai FGD, Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosensius Samsul menyampaikan, kerjasama saat ini berfokus menata, mengkaji, serta mengevaluasi naskah rancangan undang-undang tentang kewirausahaan. Inosensius berharap nantinya rancangan undang-undang ini dapat menumbuh kembangkan semangat berwirausaha. Jadi di dalam cipta kerja itu sebenarnya sudah dibuka dengan kebijakan mempermudah izin, mempermudah kewirausaha, namun secara teknis bagaimana dioperasionalkan itu melalui undang-undang tentang kewirausahaan ini. Dalam kesempatan yang sama, Rektor UNESA Nur Hasan berharap kerjasama ini dapat menyempurnakan proses perancangan-rancangan undang-undang tentang kewirausahaan, agar kebijakan ini nantinya dapat diimplementasikan dengan baik. Jadi MUU ini tidak sekedar kita MUU, tapi nanti kita implementasikan, kita harus cepat aksi untuk membantu bagaimana agar RUU ini betul-betul bisa terimplementasikan sampai mendasar begitu terkait dengan kewirausahaan. Rancangan undang-undang tentang kewirausahaan merupakan rancangan undang-undang carryover dari periode sebelumnya. Untuk itu, BKDPR RI melalui pusat perancangan undang-undang memperbarui isu-isu terkini, salah satunya dengan menggali masukan dari lembaga akademis seperti UNESA. Dari Provinsi Jawa Timur, Teddy Sunario, TVR Parlemen melaporkan.